Guys, hari ini mataku terbuka dengan semua lor-lor yang ada di Skibidi Toilet. Pertama, kalian ingat nggak guys? Jadi dari Skibidi Toilet 70 part ketiga, kita kan melihat kematian dari ada ini speakerman sama yang POV dari kita yaitu bernama Plunger Kameramen. Jadi mereka itu mati karena dibunuh oleh kakek-kakek rengas dengklok yang bernama Scientist. Yang bernama Scientist ini guys, yang dia itu akhirnya dibully dan udah meninggoy ya karena dibully oleh tiga titan yang wadidaw ini. Nah dan ternyata guys, orang yang dibunuh itu yaitu Plunger Kameramen yang kita lagi ngeliat ini ini adalah karakter yang cukup penting ya di Skibidi Toilet ya. Aku kira awalnya ini cuma NPC doang, tapi enggak guys. Ini si Plunger Kameramen ini beneran mengambil hati para penonton ya. Lalu sekarang guys, kita bahkan lanjut ke dari Skibidi Toilet 72 part kedua yang dimana di sini, kita bakalan melihat si dari para titan ini pengen membalaskan dendam dari Plunger itu. Dan, ya ada dari kata-kata For Plunger. For Plunger guys. Nah jadi mereka itu memang membalaskan kematian dari Plungerman ini yang dibunuh oleh scientist atau si kakek-kakek-karek-karek-karek dari G-Man. Makanya di episode terakhir yang kita nonton guys, di dari 73 part kedua itu-itu si para titan-titan ini lagi berusaha banget nih untuk ngebunuh si G-Man karena yang pengen balaskan dendam Plungerman itu. Lalu ini juga salah satu easter egg guys. Nah jadi kalau teman-teman kita balik di 73 part 1, teman-teman bisa ngeliat nih. ada satu cewek sama cowok yang namanya Dave. Dan ternyata guys, si cewek ini itu adalah TV woman ya. Jadi ini TV woman dalam bentuk manusia kayak gini ternyata. Dan Dave ini, dia itu adalah si kamera Plungerman itu guys. Jadi liat nih. Dia ah, Dave liat ke belakang, dia gak mau. Baru tiba-tiba, dia liat ke belakang, itu si Dave, itu si Plunger. Dan dia kasih jempolnya, oh wadidaw ya. Nah itu juga lore yang menurutku wadidaw sih ini tuh. Dan lore-lore itu, thank you buat teman-teman yang ada komen di video ku yang kemarin terakhir-kali skibit toilet guys. Nah jadi aku dikasih tau nih, ada 4 Plunger yang artinya untuk Plunger. Lalu Kameramen sedut WC, lalu bla 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 bla. 73 part 1, ada Plunger Kameramen dan Kamerawomen. Oh Kamerawomen ding, bukan TV momen ding. Jadi ini Kamerawomen dalam bentuk manusia. Ya thank you buat teman-teman semua yang udah ngebantu juga ya. Yang kemarin komen semua teori-teorinya. Nah dan juga balik teman-teman yang komen, Ternyata saintis itu palsu guys yang kemarin di 1321 ini. Si ini, si kayak kakek reka snake lho guys yang tiba-tiba ngebantu. Ternyata dia itu adalah orang yang dikendaliin sama ini. Sama TV woman. Aku kira kayak, kenapa baik? Ternyata dia udah mati, habis itu tuh ya dikendaliin gitu. Karena kemarin kan udah dibunuh guys ya sama si para titan-titan itu ya udah dibully ya. Nah dan sekarang guys kita bahkan kembali ini dari episode paling terakhir kita yaitu 73 part kedua yang kemarin ini aku juga gak ngerti. Karena ada beberapa tulisan yang kita itu titan-titan ke bahasa Indonesia. Jadi harus dalam bahasa Inggris. Yang dimana dia bahkan tulisnya Nowhere to run. Kamu tidak bisa kemana-mana. Oh fools. Kamu tidak tau apa yang bahkan terjadi ke depannya. Tapi apapun yang terjadi Kamu tidak bakalan selamat untuk melihat itu. Habis itu dia mulai marah. Dan dia bilang Four scientists. Four scientists itu adalah untuk dari si kakek-kakek reka snake lho itu guys. Yang udah digunuh ya. Dibully sama mereka bertiga. Jadi mereka tuh pengen saling bahas dendam. Scientists atau scientists atau itu si planner. Nah itu sih dia guys lore yang aku tuh kayak baru tau. Ternyata skibit on sedip itu ya. Awalnya aku kira kayak kebanyakan cuma NPC dan skibit dan si Dafuk Boom ini cuman pengen panjang-panjang cerita. Tapi enggak ternyata guys. Ini emang penuh makna lah ya. Cuman sih karena kita nontonnya satu-satu kali ya. Jadinya mungkin kita agak susah untuk ngelihat itu gitu loh. Tapi ya keren guys kita bahkan ngelihat-ngelihat kelanjutan ini setelah kemarin G-Man ini dia kabur ya. Nah hari ini kita bahkan melihat guys apa lagi untuk kelanjutannya. Tapi setelah masuk videonya teman-teman skibit channel ini di like komentar di channel juga ya guys. Thank you. Oke jadi kita masuk guys ini ke dari episode terbaru di skibit channel ini ada skibit channel episode 74 yang udah rilis 3 minggu yang lalu. Dan juga ada skibit episode 75 yang baru rilis kemarin dan hashtag 3 trending untuk di game. So kita bahkan lihat dulu yang 74 guys yang kita bahkan melihat Astro Fleet Infects the Earth. Oke. Astro tuh yang kemarin ada yang pakai kepala-kepala gitu itu ada si Astro. Dan kita bahkan melihat gimana kelanjutannya oke. Ini ada si para kameramen si TV-men. Lalu ini ada TV-men. Mereka mau ngerekam-ngerekam mereka kah? Let's go. Kemana tuh mereka tuh? Oh ke markas ASKIBIDI kah? Protect. Oh. Potion. Ini kok. Oh. Give me your heart. Ih. Gila. Ih. 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 Kepalanya dipakai buat scan. Eh tapi ini tuh. Oh itu kayak dikontrol ya tuh ya. Skibit itu lagi tuh ya. Ih. Baru di scan lagi. Ih. Hi. Mantap. 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 Aku suka energi itu. Baru. Dia nge-scan untuk ngebuka semuanya. Oh. Untuk nyelamatin semua para. CCTV-men, kameramen, speaker-men yang terkurung ya. Dikurung oleh ini. Aku tak bisa. Selamat menikmati. Oh. Bang. Sulit. Tinju. Dan di scan lagi. Oh ini manusia. Kenapa mereka lagi putarin lagu itu? Oh. Ikommen lah. Oh. Oh. Oh, otaknya itu udah terinfeksi ya. Sama dari lagi. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Kapan ada kayak gini? Kayaknya emang ada deh ya. Kayaknya emang ada deh. Jadi kayak kita tuh pake skill skill. Oh, 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 oh. Bosnya, bosnya keluar. Ini astro yang beneran ya, Kak? Kabur, bro. Kabur, 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 kabur. Untuk pintunya dan let's go, let's go, let's go. Terbang, kita terbang. Bahaya. Oke, oh, no. Oh, no. Itu siapa tadi, by the way? Cakep juga. Oh, mereka tertimbun ya. Itu masih hidup sih. Mana si cewek tadi itu masih hidup gak tuh? Oh, masih hidup juga dia. Mantap jiwa. Iya. Temple. Oh, dan habis. Oh, tapi kita ada kedatangan cewek baru. Jadi ini tuh, guys. Keren, keren, keren. Oke, tapi gak ada kelanjutan untuk kita ngeliat Titan-Titan kita ya. Gimana ya, para kabarnya ya. I love seeing the aliens as gibberish together. Nah, ya kan? Wait, aku pengen ngelihat untuk di bagian sini deh ya. Kayaknya 72 part 2 ini ya. Pas yang ini nih. Jadi yang mereka, mereka, mereka kelahi ya. Jadi Astro sama si Jimen ini kelahi nih. Sudah, aku lupa. Aduh, kenapa? Jadi temen-temen, guys, coba kalian bisa ingetin aku lagi. Nge-refresh ingatanku lagi. Kayak kenapa mereka bertengkar. Apakah ada selisih di antara mereka? Atau mereka memang beda tim gitu? Warpursus sama Skibidi. Pathetic. Dia memang kuat banget sih Astro ini sih. Akhirnya, the aliens as gibberish are working together. Akhirnya, Skibidi united with the aliens to destroy Astro. Oh iya, jadi di video kali ini nih, mereka akhirnya udah ya, nge-team up ya guys ya. Oh wow. Ya, ya Skibidi, jadi... Mereka pengen melawan Astro dulu. Yap, jadi itu dia guys hari ini. Ya, jadi ini aku beneran semakin... Wah, semakin jatuh cinta sih guys. Terus sama Skibidi, walaupun emang ceritanya gak berakhir-berakhir. Tapi aku semakin tahu lore-nya. Aku semakin tahu kalau video ini bukan cuma pengen dipanjang-panjangin doang. Tapi emang ada arti dibaliknya itu. Dan ini keren sih guys, keren sih. 74 tadi kita melihat juga mereka udah beraliansi. Jadi para aliansi sama Skibidi sudah berteman gitu untuk melawan Astro. Kita akan lihat deh gimana kelanjutannya lagi guys untuk selanjutnya. Jadi teman-teman tungguin aja guys nanti kalau udah ada mungkin beberapa episode lagi. Kita bahkan reaksi nonton bareng lagi. Oke, tapi itu sekarang. Kalau teman-teman enjoy new videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share guys. Thank you.